Intro Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, telah menyerahkan zakat perniagaan 2019 yang berjumlah 1 juta ringgit kepada tabung Baitumal Sarawak di Hotel Fairfield Marriott Bintulu pada Kamis. Cek replika yang berjumlah 1 juta ringgit itu telah diserahkan timbalan pengurusi BDA Haider Khan bin Aga Khan kepada pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili, dan disaksikan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Ton Openg, semasa menghadiri mesyuarat ahli-ahli Lembaga Pengarah Lembaga Kemajuan Bintulu ke-82. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Ton Openg, telah mengadakan tinjauan ke projek pembinaan Jabatan Kuala Kemena, Kamis lalu, untuk melihat sendiri progres pembinaannya. Projek ini telah dirasmikan Ketua Menteri pada 22 Julai 2019 dengan kos pembinaannya dibayai sendiri Kerajaan Sarawak, yang telahpun dimulakan pada 3 April 2019 dan akan dijangka siap pada April 2023. Ia berjalan dengan baik dan diharapkan pada tahun 2023 ia akan siap bermakna daripada Bintulu ke airport hanyalah 6 km. 6 km sekarang ini kita berfusing untuk Bintulu. Satu, nombor duanya kita dapat membangunkan kuasa-kuasa perkampungan baru di Jepak dan juga setelah komersial di Jepak. Sekian berita ringkas, sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Terbion untuk mengikuti perkembangan terkini. Terima kasih telah menonton!